Assalamualaikum sahabat youtube jumpa lagi dengan bunda kreatif ini lagi bikin dimsum dimsum ayam dan udang walaupun bentuknya matiran tapi rasanya enak banget lengkap dengan saus chili oilnya ini saya tuang dulu di mangkok masih panas jadi dimsumnya belum matang ini saya tuang dulu biar tidak terlalu panas ini setelah dimsumnya matang siap kita icip ini dimsumnya jangan lihat bentuknya memang baru pertama kali bikin dimsum tapi rasanya enak lembut banget jangan lupa dicocol chili oil dulu kalau tidak mau cili oil dicocol saus sambal sudah enak masya Allah monggo yang mau bikin ini bikinnya mudah saus cilinya tidak pakai cabai kering ini pakai cabai segar jadi enak banget jadi enak banget lain dengan cabai kering rasanya menurut saya lebih enak kita lihat langsung bahannya ini bahannya ada wortel saya parut dulu di parut kasar ini untuk taburan di atasnya sebagian saya chopper dengan ayamnya ini kita bikin saus cilinya dulu ada beberapa buah cabai merah kurang lebih 50 gram lalu saya tambahkan rawit saya chopper kalau di blender terlalu lembut kalau di chopper ini agak kasar lalu saya lanjut memotong ayamnya serta kulitnya juga saya pakai ini kurang lebih 100 gram udangnya sudah saya kuliti saya masukkan juga setelah setengah tercincang saya tambahkan tepung tapioca kalau bisa tepung meisena boleh tapi saya lebih suka tapioca saya tambahkan minyak wijen saus tiram sedikit garam karena saya tidak pakai kecap asin dan juga air es ini setengah butir telur kocok di chopper sekali lagi maaf maaf ambil pisaunya lalu aduk rata saya tambahkan serutan wortel karena kalau untuk taburan terlalu banyak lalu saya tambahkan juga potongan daun bawang daun bawang hijau saya tambahkan lagi tepung karena kelembekan mungkin air esnya terlalu banyak tadi aduk rata siap untuk dibentuk ini kulit dimsam ini sisa bikin dimsam kawai kemarin masih buahnya pelan-pelan saya ambil satu persatu ambil secukupnya adonan dimsam lalu bentuk seperti dimsam pada umumnya tinggal direkatkan saja ke adonan sudah lengket jangan lupa taburan serutan wortelnya biar cantik dan juga nambah nutrisi seperti ini kira-kira nah lakukan saya coba sekali lagi biar tambah pinter biar tambah faham juga yang nyima kalau wortelnya dicampur juga tidak apa-apa tapi saya ingin mirip dengan yang di resto-resto nah ini sudah selesai siap dikukus jangan lupa oleh minyak bagian sarangannya ini biar tidak lengket tatah satu persatu kukus kurang lebih 20 menit atau hingga mateng jangan lupa ditutup sambil menunggu dimsa mateng saya akan melanjutkan bikin cili sausnya ini ada bawang putih kurang lebih 10 gram atau 3 petir gede kita haluskan lalu saya masukkan FB yang sudah saya rendam air panas kurang lebih 15 gram kalau sudah sedikit halus tidak perlu halus halus betul langsung saya tumis dengan minyak sedikit tidak sedikit agak banyak menumisnya kurang lebih 100 ml ini tumis hingga tanah atau hingga harum aromanya ini agak lama saya menumisnya setelah agak mateng saya akan memasukkan ini cabai yang sudah saya coper tadi cabai merah riting dan juga rawit aduk terus hingga sedikit kering tidak kering yang penting mateng aduk saja terus 2 hingga 4 menit kalau sudah tambahkan sedikit saja air atau kurang lebih 5 sendok mateng aduk aduk lagi biar airnya sampai susut seasoning dengan 1.4 sendok teh garam dan kaldu ayam bubuk aduk aduk sebentar biar airnya larut atau habis airnya ini tinggal minyaknya saja Alhamdulillah sudah mateng saya tuang dulu sebagian di mangkuk kecil buat ecep biar tidak terlalu panas nanti saya lihat dulu dimsumnya sudah mateng ternyata ini masih langsung saja dipindahkan ke piring saji Alhamdulillah sepiring dimsum bisa kita nikmati dengan budget murah tapi rasanya juara selamat mencoba terima kasih yang sudah hadir semoga bermanfaat bagi yang baru hadir saya mohon dukungannya dengan like share komen dan juga subscribe jangan lupa tekan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video selanjutnya terima kasih masya Allah enak banget monggo segera dicoba pasti bisa apalagi jelly oil tidak perlu pakai cabai kering ini pakai cabai segar lebih sehat akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih